Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kembali lagi bersama Rudiq di sini di channel Mubrek di rumah YouTube kali ini saya akan membahas tentang sebuah desain oscilloscope analog yang saya ambil dari tulisan dari practical wireless tahun 1978 tepatnya di bulan April ya jadi di sini ada sebuah desain oscilloscope analog yang sangat terperinci mudah kita pahami dan bisa kita buat dengan komponen yang ada saat ini tapi sebelum kita ke video tentunya saya selalu mengajak semua penyirsa untuk selalu dukung channel ini ya dengan cara like dan subscribe agar tidak selalu ketinggalan video-video dari channel Mubrek di rumah YouTube yang membahas tentang elektronika oscilloscope amplifier hingga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kelistrikan ya langsung saja kita kita menuju ke videonya dan ini adalah untuk majalah daripada practical wireless April 1978 yang di dalamnya ada desain dari purpek oscilloscope di sini yang akan saya bahas ini adalah halaman pertamanya seperti ini jadi sangat menarik ya di sini seperti apa dari pembuatnya dari makernya purpek di sini saya cari-cari nggak ada ini siapa yang menulis tentang untuk oscilloscope purpek ini di sana ada tulisan namanya Ian Hickman namun Ian Hickman di sini adalah sebagai editornya ya bukan sebagai yang membuat ini mungkin ada semacam tim R&D tersendiri ya itu mungkin juga jadi ini akan saya zoom agar lebih kelihatan ya seperti apa gambar daripada oscilloscope nya nah seperti ini ya kemudian kita dari sini akan lanjut ke pembahasan dari skema dan tulisan ini seperti apa ini sudah ada tulisannya ini dalam bentuk artikel terpisah ini cover project nya kemudian ini ada tulisannya ya Ian Hickman oscilloscope purpek oscilloscope di sini kemudian kita akan baca dan kita mengerti apakah yang dimaksud oleh Ian Hickman di sini nah ini practical wireless April 1978 ya di sini dijelaskan ini untuk figur 1 alias gambar 1 ini adalah osiloskop tabung CRO ini yang modelnya cembung ya nah ini tentunya bisa saya gunakan untuk saya buat dimana saat ini saya sudah punya untuk tabung dengan 8SJ31J yang sudah ada banyak saya singgung di pembahasan kita akan mengenali osiloskop sebelum-sebelumnya di video yang lain ya kemudian dari sini kita akan baca ya for those taking a serious interest in electronics for those taking a serious interest in electronics an oscilloscope is the most important single instrument in the home workshop for the last 10 years all transistor model has been in use by the outdoor however lately this has been showing its ache of deteriorating performance poor ability etc when it was designed there was no all transistor osiloscope on the market of course there are no fault types apart from the view import from the communist block jadi kita bisa pahami disini kondisi tahun 1978 itu juga kita pahami juga dari situasi kondisi sosial politik yang ada saat itu dimana saat itu masih perang dingin ya jadi keberadaan komponen elektronik perkembangannya dan lain-lain tentunya hal itu selaras dengan apa yang terjadi pada kondisi saat itu 1978 itu kan Amerika saja masih dalam perang Vietnam kemudian 1969 Amerika itu pergi ke bulan itu berarti berselang selama 9 tahun setelahnya dan seperti kita ketahui perkembangan elektronik setelah Amerika pergi ke bulan itu pesat sekali pergantian perkembangan dari dunia tabung vacuum tube sebelumnya kemudian berubah berrevolusi semenjak ditemukannya transistor setelah itu dunia semikonduktor juga semakin berkembang pesat dengan ditemukannya berbagai macam komponen model baru ya seperti mosfet itu termasuk yang baru bukan transistor bipolar ya nah ini juga kemudian keranah osiloskop ini tentunya akan membuat banyak sekali revolusi di dalamnya dimana sebelumnya kalau kita membuat sebuah sirkuit elektronik alat elektronik dengan menggunakan tabung tentunya disana ada drawback ya atau ada kelemahan yang paling mendasar adalah borosnya penggunaan daya untuk mendapatkan performa yang saat ini sudah bisa dilakukan dengan transistor dengan menggunakan daya yang lebih kecil osiloskop tabung dengan kemampuan hanya sampai 50 kilohertz itu saja menghabiskan power kalau semuanya ol tabung itu bisa sampai 70 watt 70 watt kan besar ya Anda akan hidupkan terus-menerus selama satu jam maka satu jam saja dia sudah makan berapa ubat itu nah kemudian semenjak ditemukannya transistor hal itu menjadi sangat signifikan perbedaannya dimana reduksi pemakaian daya sangat besar dan membuatnya menjadi lebih kecil juga ke dalam bentuk fisik barang jadi ya dimana tabung itu kalau komputer pertama saja seluas lapangan bola sedangkan sekarang komputer bisa dimasukkan ke saku oke lah terlepas dari adanya cerita itu dinamika yang terjadi pada dunia semikonduktor dan tabung tersebut nah kita langsung ke osiloskopnya nah dari tabung disini sangat jelas ini tabung yang dia pakai ini tabung apakah ini adalah 3BP1 3BP1 seperti ini bentuknya cembung cembung di depan kemudian ya seperti umumnya tabung elektrostatik semuanya konektor di belakang ini umumnya sama ya maksud sama adalah jumlah pin-pin yang kita perlukan baik itu untuk anoda baik itu untuk katoda maupun untuk pin X dan Y itu sama oke akan kita lihat selanjutnya dijelaskan disini adalah performance jadi rancangan ini ini inilah spesifikasi performance nya the main performance feature of the final design as follow Y amplifier 10mV per division to 100 per division in 5 step jadi dia buat disini desainnya adalah terkecil itu 10mV per division hingga 100V per division dalam 5 step kemudian ada kalibratornya 1M ohm and approximately 30PF constant input impedance dirancang inputnya itu sudah sama seperti impedance input pada umumnya oscilloscope yang ada yaitu 1M ohm an uncalibrated variable gain control provide typically 2.5mV per division maximum sensitivity bandwidth DC or 2Hz when AC complete to 5 MHz full screen 21 MHz for 1 division jadi bisa dianggap desain oscilloscope disini itu adalah analog bandwidthnya hingga 21 MHz time based dari mulai 1ms 100ms 10ms 1ms dan 100 nanosecond per division dengan multiplier switch yaitu 0.5 x 1 x 2 x 5 x 10 2 x buoyet amount per divis點 x 0.5 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 approximate gain ring extending sweep speed to about 20 nanosecond per division AC couplet external AC input requiring approximately 4-4 peak to peak 4-10 division for AC deflection jadi maksudnya disini adalah kalau dia terhubung dengan AC couplet coupling AC di depan pada X input itu membutuhkan kurang lebih 4 peak to peak for untuk setiap 10 division pada direksi X trigger facilities internal or external triggering AC couplet on external 200 mV peak to peak required for triggering 20V using the 100x input on internal reliable triggering is obtained for an X deflection of less than 1 and 4 or a division up to 10 MHz trigger level control select point of the wave form at which triggering occurs right line circuit causes need to trace the free run to free run in absence of an input or when trigger level need adjusting ya sama seperti umumnya oscilloscope trigger polarity selector give a choice of triggering in positive or negative going edges power supplies all voltage rails are fully stabilized providing typically 3% misurement accuracy in both X and Y axis independent of main variation maksudnya independent of main variation ini adalah dia tidak terpengaruh oleh adanya tegangan yang berfluktuasi pada input 220-nya other facilities brilliance and focus controls ini adalah brilliant itu brightness bahasanya inggrisnya sana brilliant itu brightness X and Y shift control ini untuk ini untuk menggeser garis X dan Y time-based output socket sweep gate output socket alternate sweep gate output socket kalibrator output socket probe or aksesori power socket 10 to 8 screen critical of 0.225 inch square ya standard oscilloscope ya it can be seen at this comprehensive ring of facilities is provided the instrument can be simplified somewhat by omitting some of this but it is definitely not advised ya ini bisa modif menjadi yang lebih wow tentunya tetapi disarankan jangan dilakukan it it hope it do course to publish detail of various item for use in conjunction with the oscilloscope probes dual beam units transistor curve tracer panoramic receiver even even a PW spectrum analyzer and this between them will require all the scope facilities a dimensional panel layout is provided for the benefit of those with the necessary enthusiasm and metal work facilities to make their own case however superb case has been designed especially for the pullback oscilloscope and is very reasonably priced jadi sebenarnya dulu ini dibuat dalam bentuk kit jadi sudah ada box komponen skema user manual dan tinggal di racket the panel size is dictated by the facility provided and component and component use for example in a commercially produced scope the two time disk with control will be combined in one switch with variable control concentric with it and similarly for the Y sensitivity control obviously a multi wafer 18 position switch is difficult to obtain and with the concentric port virtually unobtainable in small quantities ya ini tantangan tentunya kalau Anda akan membuatnya mungkin banyak sekali komponen komponen yang harus kita adaptasi harus kita sesuaikan dengan keadaan yang ada dengan kemampuan dan juga sedapatnya apa nanti kita bisa kreasikan likewise the depth of the case is determined by the need to mount the mind transformer to the rear of the cactoid ray tube to ensure no trace deflection from its trimagnetic field the shear is simple low cost metal shield design and produce like the mind transformer especially for this project umumnya itu untuk osiloskop itu ada pelindung itu ya harusnya ya seperti lempe ini ada kayak sampul begitu shield ya ini menyebutnya shield daripada tabungnya itu dari bahan mu metal itu umum jamak digunakan pada hampir semua osiloskop pabrikan juga memakai mu metal shield itu kemudian disini it is only for advanced constructor the purpeg osiloskop is high performance fully stabilized instrument and therefore necessarily fairly complicated readers unfamiliar with the valve circuit so also realize that the high voltages used particularly the 800 full supply are dangerous and should always be treated with caution and respect ini adalah perhatian kalau kita berhubungan dengan yang bagian tegangan tingginya disini jadi semua sudah dijelaskan di awal tentunya Anda harus berhati-hati saya juga harus berhati-hati ketika berhubungan dengan tegangan tinggi namun jika dilakukan dengan benar dengan cermat dan dengan teliti ya semua ini harus dilakukan berhati-hati the view of the gain wide bandwidth of the circuit the gain bandwidth product of the Y amplifier is 80 gigahertz wow masa sih oke kan kita lihat nanti kita cermati dari 20 megahertz for deflection of one vertical division jadi sudah saya singgung di depan tadi ini rancangan ini kalau dibuat dengan benar itu bisa hingga sampai 20 megahertz analog bandwidth dengan demikian bisa digunakan untuk mengukur segala sesuatu hingga pada frekuensi 20 megahertz kurang lebih seperti itu jadi semua sudah diperhitungkan gitu menurut dari desainernya ini semuanya jadi kita akan lihat cermati dari skemanya figure 2 show a block diagram of the complete oscilloscope this show it be a fairly conventional design of single measuring oscilloscope like calibrated gain and sweep speed with a few stabilized supplies and figure 3 give a general view of internal construction showing the use of plug-in ports for the Y amplifier and timepiece for port 3 and 4 in each case two controls are mounted actually on the board with sub extenders to the front panel this not only substantially reduce the number of leds throughout the edge connectors and simplifies the front panel wiring without problems which could arise if the high frequency signal leds associated with this control were lengthy port 1 and 2 rail supply and stabilizer are simpler and therefore hand wired rather than plug cable a few components only are mounted in the main frame or behind the front panel jadi disini adalah penjelasan yang sangat sudah jelas sekali apa yang dijelaskan disini kemudian akan kita lihat dari sini seperti apa mengenai yang dimasuk dengan block diagram nah seperti sama seperti block punya pabrikan walaupun ini rancangannya adalah untuk DIY tetapi disini sangat jelas bagaimana si desainernya ini membuatnya ya nah disini ada input Y disini ada input X kemudian input Y ini ada kopling kapasitor kalau DC itu langsung ya tanpa melewati kapasitor kemudian keluar disini ada suite kemudian AC DC nah kalau AC harus melewati kapasitor kopling dulu kemudian masuk ke sini titik ini adalah attenuator attenuator tidak sembarang attenuator tetapi dia berbentuk frekuensi compensated attenuator artinya disana ada ini untuk mengkompensasi adanya perubahan frekuensi itu disana dikasih trimmer kapasitor kemudian masuk ke amplifier Y disini ada gain setting nya kemudian ini masuk terus dikuatkan oleh stick deflection Y ini disini ini adalah ada differential amplifier nya lagi disini terakhir dan ada potensio untuk mengatur garis ini sangat penting sekali untuk menggeser Y dari Y shift disini baru kemudian menuju ke kaki dari A1 dan A2 bukan A1 ya ke kaki Y1 dan Y2 dari tabung elektrostatik yang kita punya dalam hal ini nanti akan saya pergunakan untuk 8 SJ 31 J kemudian kita trackback ke input X input X itu langsung jadi dia langsung kemudian disini ada suite disinilah letak daripada penggabungan dengan suite time-based generator ini sangat penting dipahami dari diagram ini sudah sangat jelas gitu oke kemudian ini time-based ini kemudian masuk ke stake deflection dari X disini juga ada differential amplifier lagi baru masuk ke kaki X1 dan X2 dari elektrostatik CRT osiloskop layarnya ini kemudian time-based itu ada masukan lagi dari Y amplifier di split disini masuk ke sini kemudian disini dia menuju ke depan dulu ke trigger input disini ada selektor untuk memilih apakah osiloskop ini akan di trigger dari internal apakah dari eksternal kalau internal dia dari keluaran amplifier Y tetapi kalau eksternal itu dari peralatan dari luar apakah Anda menggunakan signal generator dari luar ini bisa dimasukkan lewat trigger input kemudian disini ada trigger level ini untuk mengatur besar kecilnya trigger itu levelnya nanti bisa masuk tidak dalam ring daripada penguatan Y alias Y itu untuk vertikalnya X itu untuk horizontal mulai dari sini kita harus ingat selalu Y itu adalah vertikal alias garis yang naik turun posisi atas bawah kemudian kalau X itu kekiri kanan alias horizontal jangan salah pengertian disini mana itu vertikal mana itu horizontal jadi garis yang Anda lihat pada osiloskop itu adalah garis vertikal kalau dia naik turun berarti dia posisinya naik turun secara vertikal kalau kita geser garis yang vertikal ini kiri kanan itu artinya kita menggeser horizontal alias menggeser Y alias menggeser X ya oke dari sini Anda bisa perhatikan sangat jelas bagaimana blok diagram dari osiloskop purbeck ini ini juga mewakili secara general desain hampir semua osiloskop itu seperti ini yang osiloskop hybrid tentunya osiloskop tabung pun hampir sama seperti ini disini hanya penambahan saja tentunya desain CC ini sangat jelas bisa kita pahami nah ini dari sweep time generator base ini juga ada keluaran menuju blanking amplifier yang diumpankan ke grid nomor 1 dari CRT sini ke sini kemudian baru masuk ke sini oke jelas ya oke kita akan berikutnya ke power supply jadi di sini power supply nya di sini ada stabilizer ada raw power supply kemudian di sini ada minus transformer ini arahnya ke sana ya sorry maaf ini arahnya ke sana ini masuk 220 semua terhubung dengan ground ini dipahami ini ground ini sangat penting untuk oscilloscope untuk sebagai faktor safety dan juga referensi tegangan raw supply ini artinya di sini adalah DC mentah kemudian di sini DC stabilizer ini sudah distabilkan oke dan ini adalah internalnya berhubung ini adalah dokumen lama dulunya belum ada high resolution foto di sini seperti ini bentuknya ya ya tipikal seperti bentuk-bentuk oscilloscope umumnya atau oscilloscope pabrikan ya nah di sini ini adalah coba kita perhatikan dulu tabungnya yang sebelah mana tabungnya sebelah sana dalam kemudian ini masuk input ini circuitry untuk attenuator di sini ini ada power supply di sini ini belakangnya di sini ini ada belakangnya ini ada jengkol jengkol ini transistor untuk kalau tidak salah ini MJ340 oke nanti akan kita lihat dari skema yang lebih detail figure 3 general view showing the internal construction kemudian ini adalah part list nya sangat jelas di sini semua part list ada ini daftar transistor transistornya dia menggunakan 3 buah transistor 2N3055 13 buah transistor BC108 1 buah transistor BC109 1 buah transistor BC214 kemudian 1 buah IC apa ini E421 nanti akan kita lihat apakah ini kemudian MGE340 ini adalah untuk transistor yang seperti jeng bukan ini seperti BD139 140 tapi dia mampu tegangan tinggi dan ada BF336 kemudian ini diodanya daftar diodanya disini nantinya implementasinya pada realnya saya akan banyak sekali melakukan ini ya penggantian komponen tentunya menyesuaikan dengan kondisi yang bisa saya dapat untuk komponen-komponen penggantinya untuk resistor dan lain-lain ini sangat mudah ditemukan kita bisa temukan semua ini ini tidak ada yang susah ini mungkin yang susah disini tapi ini bisa kita ganti saja dengan transistor yang setara diodanya juga begitu dengan dioda yang sekelas nah jelas kemudian ini dijelaskan disini untuk IC oh IC-nya ini jadi satu tadi memang transistor yang E421 ini kemudian IC-nya menggunakan LM304 ini mungkin bisa kita ganti saja dengan LM324 kalau tidak ada LM309 LM723 ini umum masih ada LM733 ini langka SN72710 ini langka SN7474 ini masih bisa ditemukan SN7486 ini langka SN74132 ini mungkin bisa diganti dengan 74HC132 nanti akan kita lihat ini apa saja ini IC-IC ini kemudian kita akan cari penggantinya kemudian di sini switch segala macam yang berhubungan dengan mekanisme kontrol ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan apa yang bisa kita modifikasi di sini semua sangat jelas untuk resistor ada semua untuk yang harus memakai metal film mana yang harus menggunakan resistor dengan 2 watt atau 5 watt semuanya sudah sangat jelas to be continued ada pun kelanjutan daripada video ada pun pembahasan ada pun lanjutan dari video ini pemirsa masih ada 7 pemirsa masih ada 6 chapter lagi dari pembahasan osiloskop pulpet di sini hingga selesai tentunya akan saya bahas dari masing-masing chapter yang ada dalam tulisan ini agar semuanya menjadi paham dan jelas jadi kita harus membahasnya satu-satu jadi kita masih punya stok jadi kita masih punya masih ada 6 chapter lagi yang akan kita bahas dari osilosop pulpet ya pemirsa masih ada 6 chapter lagi yang akan kita bahas ke depan jadi ini akan saya buat dalam bentuk video berseri ini adalah seri pertama dan selanjutnya di seri kedua akan kita bahas selanjutannya sampai jumpa di video berikutnya ya tetap selalu stay tune di channel ngebrek di rumah youtube tentunya bagi anda yang baru datang menemukan channel ini atau yang belum subscribe saya hancurkan untuk dukung channel ini dengan cara subscribe caranya sangat mudah anda tinggal klik saja tombol di kanan bawah sehingga kita bisa lanjut terus membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan osiloskop dan disini spesial untuk bagaimana kita rebuild sebuah desain osiloskop yang sangat bagus purvek osiloskop osiloskop purvek dengan bandwidth hingga 20 MHz sampai jumpa di bagian kedua video ini jauh selamat menikmati